Live malam ini di RCTI, jadwal sejarah langsung tim NAS Indonesia melawan Kuwait di kualifikasi Piala Asia 2023 Tapi sebelum lanjut, bolehlah kalian subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Sekuat Geruda, julukan tim NAS Indonesia sendiri kini sudah berada di Kuwait Tiba di Kuwait pada Sabtu 4 Juni 2022 malam, Sintayong pun langsung menggelar latihan pada malam hari waktu setempat di Stadion Tahmir Namun tantangan hadir untuk Saldir Ramdhani dan kawan-kawan Dalam menjalani latihan di Sanat, tantangan itu adalah suhu panas di Kuwait mencapai 40 derajat Celcius Suhu panas di Kuwait pun membuat Elkan Bakot dan kawan-kawan lebih cepat lelah Memang suhu di pagi hari sampai 40 derajat Celcius Walaupun kita lelah, kita tidak bisa hanya di kamar saja Kita harus beradaptasi lebih cepat, jadi bisa dibilang latihan pagi ini sebagai latihan adaptasi terhadap cuaca, kata Sintayong Namun Sadir sendiri memastikan bahwa dirinya dan para pemain lainnya tim NAS Indonesia tak akan kehilangan fokus dalam mempersiapkan diri karena cuaca panas ini Sadir malah berambisi membobol gawang tim NAS Kuwait demi membawa tim NAS Indonesia meraih kemenangan Kata pelatih, kami harus beradaptasi dengan cuaca di sini yang panas, sama juga dengan cuaca yang ada di Indonesia Jadi kami tidak terlalu memikirkan hal itu, tapi fokus pada pertandingan melawan Kuwait ujar Sadir Ramdhani Semoga saya bisa mencetak gol dan saya bisa memberikan permainan terbaik, bisa membantu rekan-rekan yang lain bisa berkerja sama dan berkerja keras sambungnya Dengan kondisi ini, laga tim NAS Indonesia vs Kuwait akan sangat disayangkan untuk dilewatkan Masyarakat Indonesia pun dapat menyaksikan laga ini secara live RCTI malam ini, pukul 23.15 waktu Indonesia bagian Barat Selamat menyaksikan, terima kasih, salam olahraga, salam sehat, semoga Indonesia selalu jaya, jaya, jaya Terima kasih telah menonton!